Hai oi guys ah ini gue udah lama banget nih enggak main lagi last fortress eh gila banget sih swear jadi buat kalian yang lihat nih gue rasionya 56% gue jarang banget buat mainnya apalagi stok makananku pas kemarin-kemarin kan banyak itu sampai ratusan ribu nah gue upgrade in dari cari barak habis itu cari apa ini namanya kita lihat dulu ah cari ruang akomodasi dan juga cari untuk perlengkapan para pembela-pembela ini ya dari Army Army kita eh taunya merdup deh le love gua dari 100% jadi 57% dan stok makanan gua habis guys jadi buat kalian manfaatin bener-bener awas ya kalau kalian sampai trouble gitu soalnya kita lihat dari residen ini tempat penambangan ya yaitu kirim residen kita lihat di sini stok gua masih ada 19 prajurit orang belum bisa gue apa-apain dan 19 itu bisa kita buat ke bagian Army kayak gini di bagian Army yang kedua ini prajuritnya ini ada 19 kita bisa latih untuk menjadi pedekar Army tapi ya elah food gua habis-habisan terus lor dan sekali masak juga lama-lama banget ya yaitu setengah jam 10 menit dan gua keluar masuk-keluar masuk kayak gitu mainnya ya karena udah mulai menggabut apalagi Aiden disini juga udah habis selalu juga udah dia ambil sama aliansi lain sih dari aliansi crew team yaitu namanya tuh udah enggak ya Wah kemarin padahal aliansi gua lu guys Edm disini di bagian last fortress war 13 kita bisa lihat buat untuk bagiannya oke ke bagian Aiden nah Aiden ini adalah punyanya Edm kemarin masih aliansi tapi sekarang udah enggak apalagi ketua gua juga pergi temen gua sendiri yang dari Cina juga pergi nih udah ganti di lansia gua jadi koridor nomor tiga di sini dan koridor keempat jadi koridor keempat itu temen-temen gua kan kemarin udah hilang semua udah mulai pindah ke tempat aliansi lain kayaknya mau perang semua sih padahal lagi pengen hancur-hancuran lah mulai ingin yuk fokus ke bagian perang perperangan kayak gitu dan gue mau perang sebenarnya cuman nggak bisa untuk saat ini karena gue harus aktif banget mainin ini game karena dari stok makanan juga habis terus ya dan kita bisa dapatin dari stok makanan itu pertama kan kalian besarin dari segi food-foodnya ini lalu yang kedua kalian bisa selesaikan misi SOS jadi kalian kalian biar enggak kehabisan stok makanan stok makanan seperti gua ini dan kalau stok makanan habis love kecil itu jadi kinerjanya juga mulai lemot sendiri kalian bisa ngalahin mutan habis itu kalahin zombie kayak gini kita buat red ya terus kalian langsung auto aja mulai red ini bakalan berkurang kunci Inggris sekalian 50 dan bensin kalian kalau ngatain bensin ya habis itu di durasinya adalah 4 menitan dan kita lihat untuk SOS di sini ada fitur baru sampingnya piala kalian klik nah di sistem SOS kayak gini kalian bisa lihat untuk rewardnya reward bagian makan seperti ini ya ada food 5x5 jadi 2500 footnya yang kita akan dapatkan dan ini juga sebenarnya juga butuh untuk upgrade satelit buat SOS kalian kalau kalian aktif secara otomatiskan dalam beberapa jam kemudian bakalan dia eh ngeri stok lagi ya jadi biar ada SOS kalau enggak salah ya kurang lebih 8 jaman seperti itu dan ini gua jarang banget sih untuk aktif aktif akhir-akhir ini enggak tahu ya karena gue niatnya kan perang eh taunya stok makanannya abis ngapain ngapain juga males ya elah ya kayak gitu jadinya parah banget dah dan disini gue juga masih cobain untuk upgrade in semuanya ke level 15 jadi gue niatnya sih stay di level 15 dahulu sebelum gue mulai ke perang dan juga ngapain upgrading CP soalnya kalau upgrade CP juga sangat mudah banget ya yaitu kita fokus ke bagian Army pembela lalu juga ke bagian garasi jadi bagian teliti kalian bisa ngefokusin ke bagian untuk perang-perang itu nanti otomatiskan nambah prajurit nambah prajurit sudah nambahin buat CP rating kalian lalu di bagian user orang ruang akomodasi kalian ambil aja orangnya sebutuhnya jadi biar 19 orang gua ini itu enggak enggak kebuang sia-sia sih karena dia juga ngilangin stress stok makanan gua sendiri dan itu ah stress ngeselin karena kita harus aktif banget ya dalam berjangka waktu beberapa menit gue harus aktif gue harus aktif ya namanya game bangun-membangun ya Emang kayak gini guys kalau game survival adventure yang online memang asiknya disini dimana kita memang harus untuk fokus dan fokus Wah uh okelah mungkin segitu aja untuk kabar informasi kali ini tentang alas fortress lagi Oke guys jangan lupa bahagia see you next time and bye bye